Halo, hari ini dengan saya, Chef Ressa, ya. Hari ini kita masak bahan del presto, ya. Yang pertama ada bawang merah, kita masukkan semua. Lalu ada bawang putih. Lalu kita juga ada kemiri. Kemirinya agak banyak, ya, teman-teman di rumah. Nah, karena supaya kita dapat tekstur kentalnya pas. Lalu ini ada setelah kemiri, kita masukkan punyit, ya. Kalau ada lengkuas. Lengkuasnya sesuai selera aja, jangan terlalu banyak. Cahenya juga, ya. Sudah cukup. Oke, ini aja. Lalu kita tutup grain blendernya, ya. Seperti ini. Kita tutup aja, kita tekan. Lalu kita, jadi benar-benar ini nggak pakai air, ya. Nggak pakai air. Langsung kita tutupkan. Oke, jadinya seperti ini, ya. Ini sudah bagus. Sudah bisa kita pakai. Oke, setelah seperti ini, kita lanjutkan proses bandengnya, ya. Namanya bandeng presto. Pasti prosesnya adalah proses presto. Jadi kita masukkan seperti ini. Daun pisangnya, kumbunya. Sudah kita haluskan. Kita masukkan. Masukkan. Semua, ya. Di sini ada daun jeruk. Daun jeruk. Ambil tiga. Cukup, ya. Lalu di sini juga ada serai. Kita gunakan satu aja gitu. Kita letakkan seperti ini. Lalu di sini juga ada ketumbar. Ya. Saya masukkan semua. Oke. Lalu jangan lupa air asamnya. Oke. Sekarang kita masukkan air asamnya. Kita masukkan air asamnya. Jadi kalau buat air asam, kita gunakan benar-benar asam jawa. Dan dikasih airnya jangan terlalu banyak. Supaya dia benar-benar jadinya kental, ya. Kita ambil jusnya aja. Jadi yang kita gunakan adalah sari-sari-nya. Jusnya. Kita gunakan hari ini cukup dengan tiga sendok. Kita masukkan gula pasir. Kita ambil satu setengah sendok. Lalu garam. Nah. Karena nanti kita gunakan airnya sendiri juga satu setengah liter. Ya. Garamnya juga kita kasihnya agak banyak, kan. Ya. Kurang lebih dua sendok teh. Satu sendok makan. Oke. Agak banyak, kan. Supaya apa? Karena nanti kalau misalnya kita kurang banyak ngasih garamnya. Nanti rasa dari bandeng peristunya sendiri. Ini bakalan kayak kurang endang. Kalau disini kita gunakan kaldu ayam powder. Chicken powder ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah ada pertanyaan. Boleh nggak siap pakai yang jamur? Boleh banget. Nggak ada masalah ya. Kita gunakan kurang lebih satu sendok teh. Tuangkan airnya. Oke. Oke. Kalau sudah masuk semua tinggal kita tutup. Ya. Dengan tutupnya. Seperti ini. Oke teman-teman. Setelah ditutup seperti ini. Di peristonya juga ada opsi. Namanya bandeng. Ya. Tinggal kita tekan. Bandeng kita tekan. Lalu kita tambahkan. Taste. Jadi total waktunya 99 menit. Ya. Jadi untuk opsi bandengnya sendiri. Sebenarnya itu sudah pas. Ya. Waktunya. 90 menit. Tapi karena hari ini kita bandengnya dapatnya yang super jumbo-jumbo. Satu lagi. Taste. Udah. Ya. Nah. Jadi kalau teman-teman di rumah. Enaknya pakai peristonya ini apa? Kalau misalnya teman-teman di rumah. Lupa tekan tombol start. Dia jalan sendiri. Oke. 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 Ini sekarang bandeng peristonya sudah selesai. Di peristonya. Prosesnya ya. Lalu kita mau angkat bandengnya. Kita keluarkan dari tempatnya. Lalu kita buka seperti ini. Gampang banget bukannya. Gak susah. Tinggal di putar. Jadi. Buka. Oke. Ini kalau ngeluarin. Tengah hati-hati ya. Takut. Karena ini mumpuk banget. Jadi dia gampang patah. Lalu seperti ini. Kita letakkan. Lalu nanti gorengnya. Tunggu dia benar-benar dingin. Baru kita bisa goreng. Kalau enggak. Hancur semua bandengnya ya. Ini. Kalau mau ngoreng bandeng. Jangan lupa didiamkan dulu. Atau kita bisa simpan di kulkas pendingin ya. Kita simpan di kulkas selama satu jam. Atau sampai dia dingin lah. Supaya lebih gampang. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!